Intro Tompi Bantah, pernyataan Hotman Peringatkan agar tidak langsung share video Yang tak pantas Artis yang juga dokter bedah, dokter Tompi Beringatkan Hotman Paris Kutapia untuk tidak asal share video dugaan Malpraktek sebelum minta keterangan ahli Seorang pasien diduga korban malpraktek dokter spesialis bedah plastik Melaporkan kasusnya ke Hotman Paris Kutapia di kedai Kopijoni Pasien itu menceritakan riwayat menjadi korban dugaan malpraktek dokter tersebut Kepada Hotman Paris Kutapia Hotman Paris Kutapia membagikan video dugaan korban malpraktek itu Di akun instagram miliknya Dalam video itu terlihat Sang pasien sepertinya mengalami luka pagar di tangannya Jari-jari tangannya seperti terpotong Operasi kok dipotong-potong Ujar Hotman Paris Kutapia mengomentari tangan si korban Menurut korban seorang perempuan sebelum dirinya mengalami infeksi Dan kemudian oleh dokter plastik disarankan untuk operasi Setelah dilakukan bedah plastik gagal Di waktu pertama kali dilakukan operasi gagal Saya minta tolong dokter ujar si pasien tersebut Video yang cukup seram itu diunggah di akun instagram Hotman Paris Kutapia Kemarin Dugaan malpraktek dokter ngadu ke kopi joni Lihat wajah ibu itu penuh harap Ujar Hotman Paris di akun instagramnya Dokter berda estetika Dokter Tompi langsung memberikan komentar Atas video Hotman Paris Kutapia itu Dokter Tompi mengingatkan Hotman Paris Kutapia Untuk mencari pendapat ahli Sebelum mengunggah video tersebut Yang dinilai tak utuh Dengan hormat saya terhadap keluarga pasien Bang Hotman ada baiknya Anda mencari pendapat ahli dulu Daripada posting dengan informasi gak utuh Ujar dokter Tompi Mengomentari video unggahan Hotman Paris Kutapia itu Dokter Tompi melanjutkan Kalau saya boleh kasih masukan Melihat foto re-op Dengan hampir seluruh tangan kehilangan kulit Sudah ada jaringan granulasi Artinya sudah siap untuk di skin grab Menurut dokter Tompi melihat foto-foto yang ditunjukkan pasien kepada Hotman Paris itu Sebenarnya prosedur standar Itu prosedur standar Hidup tidaknya kulit yang dicangkok ke situ tergantung Banyak faktor Salah satunya fixasi yang paten yang terjadi Seperti tampak di video kontraktor Kata Tompi Menurut Tompi Jadi bukan jari dipotong-potong Seperti dikatakan Hotman Paris Kutapia Melainkan menempel tertarik Sehingga memendek Sulit menjelaskan panjang lebar disini Kata Tompi Komentar dari dokter Tompi ini Langsung menimbulkan komentar pro dan kontra Dari sejumlah netizen Hingga minggu pagi Seperti yang dikatakan Najib Edogawa Dear Pak Hotman Paris Official Sepertinya sang ahli dokter Tompi Sekaligus artis sekaligus tim Hong Ingin sekali dimintai pendapat oleh Anda Dengan status ahli Tompi Saya sebagai perawat bedah setuju Dengan pernyataan dokter Kadang orang di luar sana banyak memanfaatkan situasi Di rumah sakit yang belum jelas kebenarnya Bang Hotman Jika nanti terbukti tidak bersalah Tolong klarifikasi Menurut status Gus Hotman Sih sudah ada kelimat dugaan Berarti lebih baik menghadirkan Pihak rumah sakit dokter yang bersangkutan Gus Hotman serta pasien Wukil Top Marco Top Nah ini lagi pendapat Dokter Tompi Makasih buat sarannya Tapi seperti yang tertulis di statusnya Bang Hotman dok Beliau bukan share informasi yang gak utuh Ini pun masih dugaan Untuk mencapai informasi valid Aku rasa perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut Serta rekam medis dari yang bersangkutan Dengan dokter spesialis bukan? Hehehe Masih dugaan dok Dugaan Salam kenal ya dok Jika memang dugaan Maksud Bang Tompi Jangan asal share dulu begitu Mbak mungkin Karena itu Masalah etika profesi juga Semua sudah sesuai SOP belum Kudu dipastikan dulu Baru post Maksud Bang Tompi Mungkin arahannya ke situ Penjelasan dari spesialis sendiri Malah miskin like dan komen Harus di abang Hotman first official Tolong dilihat ini komentar langsung Dari spesialis bedah plastiknya Kata dokter Kireza Oke guys Itulah terkait Kritik Sanggahan Tompi Terhadap Hotman Paris official Yang telah mengupload Video Yang dianggap tidak pantas Lalu bagaimana guys Menurut kalian Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton